Semua masyarakat tidak boleh resah gara-gara sembako. Di Madiun tidak ada harga yang mahal. Di Madiun tidak ada harga sembako yang mengalami kesulitan di sana. Tidak ada. Jaminannya saya, semuanya tidak ada kesulitan. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Kebutuhan masyarakat mau menjelang hari raya, ini tidak ada kejualan harga. Jadi warga masyarakat itu senang apabila kebutuhannya terpenuhi, tidak mengambil jatah tabungan. Jadi kalau harga beras naik, semuanya naik, yang biasanya belanja sehari itu hanya Rp10.000, berarti dia akan menaik lebih dari Rp10.000. Ini menggunakan kos yang lain, ini tidak boleh. Sehingga kalau harga stabil, belanja harian dengan hari raya, ini tidak akan mengganggu uang yang sudah ditabung. Kalau pada uang yang sudah ditabung, maka dia tidak akan kejualan masalah kegiatan harian, tidak kejualan masalah kekurangan dana, tidak kejualan memeringati hari raya. Maka semua hal ini, termasuk Dinas Pertanian Provinsi, di sini hadir di Kota Maksyum. Di samping itu, kota ini sudah 6 titik perdagangan, itu setiap hari buka. Hari ini di samping 6 titik kita keliling, hari ini 3 keluran terus setiap hari. Ini di Semendung, harganya sama, ada yang lebih murah sedikit, kita subsidi. Maka semua masyarakat tidak boleh resah gara-gara sembahku. Di Madiun tidak ada harga yang mahal. Di Madiun tidak ada harga sembahku yang mengalami kesulitan di sana. Tidak ada. Jaminannya saya, semuanya tidak ada kesulitan. Saya ingin berhenti, saya ingin berhenti, saya ingin berhenti. Saya ingin berhenti. Terima kasih telah menonton